Ada 100 mutiara hitam di dalam kantong empedu anak laki-laki itu Selamat siang teman-teman Semoga teman-teman di Hongkong ataupun di negara lain selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari virus corona dan tentu saja tetap lancar rejeki Dokter mengeluarkan lebih dari 100 mutiara hitam dari kantong empedu anak laki-laki itu Semuanya harus berakhir di moderasi Wulan, nama Samaran, anak laki-laki berusia 15 tahun di Siasan, Hongcao, sejak kecil suka makan ayam goreng Tingginya 1,6 meter dan beratnya 80 kilogram Jadi termasuk anaknya gemuk ya teman-teman Dia adalah pria kecil yang gemuk di mata keluarganya Dan keluarganya mencintai karena dia adalah anak tunggal dalam keluarga Jika ada kebaikan atau kelebihan dari anak itu, beri dia apapun yang dia suka makan Namun mulai suatu hari tahun ini, Wulan menemukan bahwa dia sering sakit perut Mendadak setelah dia makan ayam goreng Beberapa bulan kemudian, dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan Dan ternyata dokter mengeluarkan lebih dari 100 bola halus hitam dari kantong empedu Sejak Februari tahun ini, Wulan akan sakit perut selama dia makan ayam goreng kesayangannya Yang membuatnya merasa tidak nyaman secara fisik dan mental Keluarganya mengira dia menderita gastroenteritis Tetapi situasinya menjadi cukup serius pada bulan Mei tahun ini Bahkan ketika dia pergi ke rumah sakit Obat-obatan dari suntikan tidak bisa menghentikan rasa sakitnya Setelah saran dokter, Wulan menjalani pemeriksaan rotgen perut Dan akhirnya ditemukan penyebab sakit perut tersebut Ternyata, seperti cangkang akan menghasilkan mutiara yang halus dan cerah Kantong empedu Wulan juga memiliki banyak batu Dokter memberitahu keluarga Wulan bahwa dinding kandung empedunya Seharusnya setipis kertas, tetapi sekarang menjadi 3 cm Dan kantong empedu harus diangkat melalui pembedahan atau melalui operasi Tanpa diduga, ketika dokter mengeluarkan kantong empedu yang bengkak Dia mengeluarkan lebih dari 100 mutiara hitam dari dalam Masing-masing ukurannya tidak rata, tetapi semuanya bulat dan berkilau seperti kelereng Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang muda di daratan yang rentan terhadap batu empedu Dibandingkan dengan orang dewasa, gejala batu empedu pada orang muda biasanya lebih tersembunyi Tetapi dokter mengatakan bahwa sebenarnya ada tanda-tanda yang mengikutinya Dibandingkan dengan sakit perut, sakit kandung empedu terletak di perut kanan atas Ini adalah nyeri paroksismal dan biasanya berminyak setelah makan Mudah terjadi setelah makan dan bahau kanan dan punggung sering diikuti oleh rasa sakit Ada juga nyeri, tumpul, penuh dan cekukan di perut setelah makan makanan berminyak yang mungkin juga menjadi salah satu gejalanya Nah teman-teman, itu tadi terjadi di daratan China sana Itu seorang anak kecil berumur 15 tahun Dia terlalu gendut atau gemuk ya Apalagi dia suka atau sering makan makanan ayam atau goreng-gorengan dari ayam Kesukaannya itu mengakibatkan sering sakit perut Dia, si anak kecil yang gemuk itu tadi Setelah makan ayam goreng, pasti merasakan sakit perut Keluarganya mengira sakit biasa, jadi tidak terlalu curiga Nah di bulan Mei tahun ini, sakitnya terlalu parah Dan sama keluarganya dibawa ke rumah sakit Ternyata di kandung empedunya terlihat ada batu-batu kecil warna hitam seperti mutiara Dan itu berjumlah 100 lebih teman-teman Jadi otomatis semua obat-obatan yang dia minum dari dokter Tidak mempan atau tidak bisa mengakibatkan sakitnya tadi hilang Tidak bisa, jadi dokter menyarankan sama keluarganya untuk dioperasi Dan ditemukanlah 100 lebih mutiara hitam di dalam kandung atau kantong empedunya Jadi harus melalui operasi Kejala itu akan timbul setelah si anak tadi makan goreng-gorengan yang terlalu berminyak teman-teman Jadi setelah makan, dia akan mengeluarkan keringat, kedinginan Maksudnya keringat keluar dari tubuh Dan perutnya merasa sakit Karena sudah terlalu banyak batu-batu di dalam kandung empedunya Jadi otomatis anak tadi merasakan sakit di dalam perutnya yang parah Sampai dia tidak tahan Nah setelah dibawa ke rumah sakit Ternyata ditemukanlah batu-batu di dalam kandung empedunya Berbentuk seperti mutiara yang halus dan berkilau Oke teman-teman semoga bisa diambil hikmah dari musibah Atau kejadian yang terjadi di China Dari anak yang suka makan makanan goreng-gorengan Seperti ayam tadi Oke terima kasih teman-teman telah menonton sampai selesai Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap lancar rejeki Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati